Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Tribuners Mari lagi berjumpa bersama kami Dalam program Poros Depan Panggung orang ngomong santuy Untuk Indonesia masa depan Masih bersama saya Dodi Asanudin Saya Andi Sopi Andi Dan tamu istimewa kita Mas Dian Farizka Wakil Sekjen Pimnas Partai Kebangkitan Nusantara Calon Negis Latif DPR RI Dapil 6 Kota Depok dan Kota Bekasi Assalamualaikum mas Assalamualaikum mas Dian Sehat ya Kayaknya makin semangat nih Di akhir-akhir masa kampanye nih Ini agak sedikit serak-serak basah Karena setiap hari sering orasi kan Usah mikir nyanyi mas Sampir sambil bernyanyi kan Orasi sama terasi beda kan Beda dong Mas gimana kabar terakhir mas Ya Alhamdulillah Karena perjalanan-perjalanan kita ini Selama kampanye Ya sudah cukup luar biasa lah Kita berikhtiar Selalu bertatap muka Dari para kiai Toko masyarakat Ya habaib dan sebagainya Ya kita ini selalu bersilaturahim Sosialisasi Ya memperkenalkan diri Jadi banyak lah gitu Ya memang tentunya Banyak masyarakat-masyarakat Ya banyak yang mengelukan Ya mengelukan terkait masalah BPJS Ya kemudian masalah KIS juga itu kan KIS juga Ada juga Kemudian Ya kemudian bantuan-bantuan lain Masalah sekolah Bermacam-macam lah gitu Ya tetapi Ya kita tetap Sampaikan ke masyarakat itu Ya kita ini tujuannya Kenapa Ya memang pertama adalah Untuk mengedukasi kepada masyarakat Jangan sampai terpancing ketika Kalau ada caleg-caleg Yang memberikan Visi misi Program kerja Jangan terpengaruh disitu Karena apa Karena banyak juga Banyak juga caleg itu Yang menyampaikan kepada masyarakat Visi misi Dan program kerja Dan itu pun saya sampaikan ke masyarakat Kasih tau sama ya Caleg itu Suruh pulang Suruh makan oncom Saya kasih tau gitu Kenapa Mungkin caleg itu Belum pernah makan oncom Gitu Kalau saya kan sering makan oncom Gitu Maka harus makan oncom dulu Karena gak Karena apa Karena tidak ada aturan Yang menyatakan Kalau caleg itu Memberikan visi misi Dan program kerja Begitu Di undang-undang pemilu Gak ada Yang memberikan visi misi Program kerjanya Itu satu Ya Presiden Dan wakil presiden Oh gitu Kemudian Anggota DPD DPD Kan Dewan Perwakilan Daerah Kemudian Dari partai politik Cuma tiga aja itu Oh dari caleg gak ya Ya caleg gak ada Karena ada juga caleg Salah satu contoh Langit mau sacor Ada disitu Ya saya sampaikan seperti itu Karena kita ini mengedukasi Jangan sampai terpersona Dengan caleg-caleg yang lain Yang menyampaikan visi misi Dan program kerja itu Karena itu adalah bagian Daripada pembohongan Oh gitu Ya Gak boleh gitu Jadi harusnya gimana caleg itu Ya Kalaupun Memberikan visi misi Program kerja Ya memang harus Terus di partai politiknya Oh menawarkan partai politik Seperti ini loh Nah kayak salah satu contoh Program kerja Yang di PKN ini PKN salah satu Terkait masalah Pekerjaan Jadi kalau masalah pekerjaan Akan mengembalikan Hak upah ojol Oh Nah yang tadinya 70% Ya kan Untuk ojolnya Yang 30% Untuk aplikator Nah itu yang tadinya Nah kemudian Kalaupun PKN menang Akan dikembalikan menjadi 90% upahnya 10% untuk Aplikator Nah itu beda Kemudian kayak Semacam dunia pendidikannya Dunia pendidikannya Akan menghapus Ya kan Menghapus Yonasi sekolah Nah itu salah satu contoh Itu adalah Bagian daripada Program partai politik Bukan orangnya Gitu Bukan subjeknya Bukan Gitu Bukan personalnya Bukan Tetapi kelembagaannya Yaitu partai politik Gitu Jadi saya Akan ini Ini Gak boleh itu ya Gak boleh Visi misi ya Karena memang beda Ya harus jelas disitu Gitu loh Maka selalu saya katakan Begitu Kasih tau ya Kasih tau sama Calang-calang disitu Ya suruh makan oncom dulu Saya kasih tau begitu Suruh makan oncom dulu Mungkin dia itu Belum pernah makan oncom Kalau saya kan sering makan oncom Gitu Jadi Jadi partai politik ini Akan membangun ini Ini Gitu ya Itu program kerja Gitu ya Ya Nah selalu saya katakan juga Kalau masalah dunia politik Partai politik itu Ideologinya mungkin hampir sama Hampir sama ideologinya Gitu Kalau gak nasionalis Religius Gak ada separatisme Gak ada Hanya cuman itu aja Kalau gak nasionalis Religius Kalau visi misi dan program kerja Hampir sama Di partai politik Semua ingin kebaikan lah ya Tetapi saya sampaikan ke masyarakat Gitu loh Kalau masalah partai politik sama Gak ada bedanya Tetapi Yang harus kita berbicara masalah Etika Ya kan Kita ini adalah Bicara kekeluargaan Hubungan emosional Masa saya datang disini Gak dipilih Apa gak kasihan saya Gitu Ya kan Justru partai politik yang gak pernah datang disini Malah dicoblos Ya kan Ini kita berbicara masalah hubungan emosional Kekeluargaan Masa iya sih Saya datang disini Gak dicoblos Malah partai politik yang lain itu malah dicoblos Ini berarti kan Gak ada kekeluarganya Ya kan Saya kesini juga ibaratnya Orang tua sama anak Ya kan Kakak-kakak Ya kan Sama adik-adik disitu Makanya saya datang disini Silaturahmi Gitu loh Gitu Karena bicara kekeluarganya disitu Pesannya itu ya Pesannya Mas Dian Tadi kan menarik nih Menurut saya Tadi Tentang gojol Tentang jonasit Apalagi yang akan PKN ini Sebetulnya banyak Banyak juga Terkait masalah kesehatan Ya kan Akan memberikan Posyandu itu Ya kan Jadi lebih Lebih bertambah Jumlah ya Membangun jumlah posyandu Membangun posyandu Jadi tidak setiap RW Gimana Jadi tidak setiap RW Posyandu Ya Ya kalau itu kan Bahasa-bahasa bagus Gitu Tapi kan Kalaupun misalkan Kalau RW ini kan Ada bersifat umum Ya kan gitu Tapi kita kan hanya Cuma di khususnya Gitu Terkait masalah anggaran posyandu Akan ditambahkan Jadi Dibesarkan anggaran posyandunya Kemudian kesehatan juga terkait Yang seperti Seperti debat kemarin capres Masalah gisi Jadi kalau di PKN itu Akan memberikan Apa namanya itu Gisi Gisi selama kehamilan Jadi untuk Untuk mencegah stunting Jadi untuk ibu hamil Ya Stunting juga kan Jadi ya itu Untuk hamil Gitu Apa lagi yang memang Berkaitan langsung dengan publik Yang akan disampaikan PKN pada masyarakat Di kota Depok Dan kota Bekasi Selain yang tadi Ya sebetulnya Kayak kita ini kan Memang kan Kayak semacam Hampir sama lah Kayak marketing lah Gitu Marketing Jadi saya ini kan Marketing-marketing Partai politik Menjual produk-produk perusahaan Nah perusahaan itu Tibarkan juga Partai politik Ya kan Nah makanya itulah Bagian daripada Menjual produk Partai politik Ya itu apa tadi Program kerjanya Partai politik Ya ya Jadi strateginya Selama ini seperti itu ya Ya Jadi program partai Yang disampaikan Ke masyarakat ya Ya betul Nah selebihnya Kalaupun memang Nanti ada efek Harus memilih Mas Dian Ya itu kan Tergantung dari Cara Mas Dian Menyampaikan Ke masyarakat Nah untuk Dapil Depok Bekasi Berapa sih yang Yang Mas Dian Nanti targetkan Apalagi Ini mau menjelang Berapa hari lagi nih Detik-detik 14 Februari Empat hari lagi Empat hari lagi Gimana Mas Dian Ini Nervous gak sih Suara Suara saya Sesuai gak sih Sesuai ekspektasi Gak sih Gitu loh Ya Ya memang Kalau masalah Sesuai ekspektasi Semua tergantung Keyakinan diri kita dulu Oke Gitu Yang penting diri kita Kalau kita Masalah berat Pasti berat Begitu Artinya Bukan berat kita ini Menjalankan Enggak ya Gitu loh Karena kan memang Kita partai baru Yang terpenting Selalu Mensosialisasikan Partai dulu Ya kan Introduce dulu Masalah partainya Karena partai ini kan Memang dilahirkan Tanggal 28 Oktober 2021 Kalau sekarang ini Ya Umur PKN ini kan Kurang lebihnya Dua tahun Tiga bulan Dua tahun Tiga bulan Ya kurang lebihnya Ya sehingga Masyarakat itu Memang belum Pernah mengenal Apa itu Partai Kebangkitan Nusantara Nah makanya Setidak tidaknya Kita harus sering Sosialisasi Turun ke masyarakat Maka ketika Kalau saya sosialisasi Pertama saya kenalkan Dulu partainya Karena Pak 2019 Belum ikut kontestan Sebagai peserta pemilu Baru masuk Di tahun 2024 Karena PKN ini Baru pertama kali Ikut kontestan Sebagai peserta pemilu Makanya umurnya Paling rendah Paling mudah Paling mudah Baru lahir Baru merangkak Udah ikut mesetasi Ya gitu Luar biasa dong Nah kalau hitungan internalnya Berapa presentasi Secara keluruan PKN itu berapa persen Ya kalau untuk Di Dapil saya Dapil Depok Bekasi ini Insya Allah Cukup luar biasa Insya Allah Cukup luar biasa Karena Kalau untuk di Depok Ya bisa juga lah Kita mendapatkan Ya minimal 30-an lah 30 ribu lah Minimal itu Ya ya Gitu 30 minimal itu Kemudian kalau di Bekasi Ya bisa juga Bisa mendapatkan 40-an Wow Wah biasa Ya kalau saya Baca dari Mappingnya itu Ya kurang lebihnya Hampir 100 lah Oke 100 100 ribu suara Bisa ada perwakilan Di daerah itu ya Iya Bisa ada perwakilan di daerah Karena sistemnya sekarang ini Kan gak Gak seperti Seperti pemilu-pemilu sebelumnya Ya Walaupun suara terbanyak Mana itu Enggak gitu Nah yang terpenting Kita kan suara nasional Suara nasional Ya kan Kalau kita 4 persennya Sekitar 6 juta 500 Kalau kita mendapatkan 6 juta 500 Kita punya Apa namanya itu Punya perwakilan-perwakilan Perwakilan lainnya Gitu Jadi memang Luar biasa ya Iya Baru Merangkak Baru Sudah ikut lomba Partai muda Partai muda Dan Yakin Dengan 4 persen Artinya ini masyarakat Sudah mulai Percaya dengan PKN ya Insya Allah Percaya Saya aja percaya Gitu Karena makanya kita ini selalu Selalu gitu Selalu turun terus Gitu Mungkin kampanye kemarin itu Saya jarang juga Di rumah Gitu Selalu kedapil terus Gitu Diskusilah gitu Sama tuan rumahnya Ya kan Itu kan Itu apa tadi Karena bicara hati ke hati Gitu Yang namanya manusia Pasti saling bantu-membantu Itu pasti Gitu Ya daripada Kayak misalkan Maka selalu saya tanya Gitu Ada gak Calon di PRRI Yang pernah hadir di hadapan Bapak Ibu Atau bersilaturahmi Atau bertatap muka Pernah gak Tidak pernah Gitu Kalau di PRRI Itu hampir jarang Hampir jarang turun Malah Perwakilan di daerah ya Karena sebetulnya peperangan itu Bukan untuk di DPRRI Maupun provinsi Bukan Nah peperangan itu Memang sesungguhnya Ada di DPRD Kota Kabupaten Makanya disitu Saling gosok-menggosok Itu pasti Oke Begitu Mas Dengan keyakinan Apa Pesan dan harapan Kepada masyarakat Di kota Depok Dan kota Bekasi Ya Harapan saya Pertama Karena Tanggal 10 Adalah terakhir Untuk kampanye Kemudian dari tanggal 11 Sampai 13 Adalah masa kampanye Kemudian besok tanggal 10 Kami ada Kegiatan Kampanye terbuka Untuk konvoy keliling Di Kota Depok Nah dengan adanya Konvoy seperti ini Kita tahu basisnya Gitu Tahu basisnya Jadi kalau tahu basisnya Kita ini kan Mana orangnya Yang orang kita Mana yang bayaran Kan ketahuan disitu Tapi kalau saya punya ini Mungkin enggak bayaran Enggak bayaran Gitu Keren Keren Kalaupun banyak Berarti harapan kita Kan cukup luar biasa Gitu Harapan kita Ya harapan kita ini Kepada masyarakat Ya jangan sampai Salah pilih Jangan hanya Cuman gara-gara Partainya Tetapi enggak kenal Sama calaknya Perjumah Gitu Karena suatu saat Sampai kapanpun Kita pasti saling bantu-membantu Gitu Saling bantu-membantu Itu pasti Nah itulah harapan-harapan kita Ya kan Jangan sampai Salah pilih Kalau masalah semua partai Sama Enggak ada yang beda Kalau masalah korupsi Korupsi sama Apa sih yang enggak korupsi partai mana Gitu Gitu loh Sampai PKS ada P3 ada PKB ada Itu yang religius disitu Apalagi yang nasionalis Enggak usah bicara kita partai Tetapi bicara kekeluargaannya Hubungan emosional kita Daripada milih orang lain Yang enggak kita kenal Lebih baik milih teman kita sendiri Gitu Keren Tribuners Demikian Bincang-bincang kita Dengan Wakil Sekjen Pimnas Partai Kebangkitan Nusantara Mas Dian Fariska Beliau juga Caleg DPR RI Dapil Kota Depok Dan Kota Bekasi Nomor urut Nomor urut Dua Nomor urut Nomor urut dua Bukan dua Prabowo begini Jadi dua gimana Duanya begini Oh begini Tadi kira calon presiden begini kan Tapi yang penting adalah Apa yang disampaikan Mas Dian Bahwa Ozol Akan Disejahterakan ya Ya Akan dikembalikan hak upahnya Yang tadinya 70% menjadi 90% Mari kita doakan Amin Semoga Kesejahteraan ojol Semakin meningkat Karena Tidak menutup kemungkinan Ojol-ojol ini menjadi tulang punggung Perekonomian Indonesia Tribuners Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 Seluruhkan Hak pilih Anda Di TPS Jangan golput Jangan pergi kemana-mana Datangi TPS Demi Indonesia Maju Yang lebih baik Yang lebih baik Yang lebih sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax